musik Bukasan 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 Pada sehari ini kami dari Polres Sirebon Kota bersama Sat Rescrim Polres Sirebon Kota Akan melakukan Rilis kasus Pemerasan Atau juga Apa Peremanisme Sekaligus Pungli ya, Pungutan Liat Yang sempat kemarin viral Di media sosial Maupun di Media-media elektronik Jadi dalam waktu singkat Kita sudah mengamankan Tersangka Ataupun pelaku Sesaat setelah Kejadian tersebut Diveralkan oleh salah satu Masyarakat yang kebetulan ada di sana Jadi untuk kronologi singkatnya Adalah yang Bersangkutan Yaitu ANS ya ANS Alias AS Usia 53 tahun Bersangkutan merupakan pelaku Yang kemarin viral di Media sosial Baik Instagram Facebook Dan juga Beberapa Grup Whatsapp Yang grup Whatsapp Jadi yang bersangkutan Sudah melakukan Aksi premanisme Aksi premanisme Di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan ya Kecamatan Pekalipan Pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2022 Yang bersangkutan melakukan Aksi premanisme Yaitu Berupa Pemerasan Kepada Sopir mobil truck Yang kebetulan Mantal di Ataupun stok di Wilayah tersebut Jadi yang bersangkutan Memberikan Kuitansi Dan menarik Uang Sebesar Rp50.000 Dengan alasan Merupakan Uang keamanan Uang keamanan Yang mana Yang bersangkutan kemarin Sempat Beralasan Bahwasanya Uang tersebut Dia tersamakan Termasuk dari Pejabat RW Maupun Pejabat Ya RW setempat ya Dan setelah kita Lakukan Penyelidikan lebih lanjut Ternyata yang dimaksud Oleh yang bersangkutan ini Pejabat RW yang Yang memerintahkan Yang bersangkutannya Ternyata sudah meninggal dunia Ada Jadi sudah meninggal dunia Jadi Murni Bahwa yang bersangkutan Ataupun tersangka ini Melakukan hal tersebut Demi kepentingan pribadinya Setelah itu Yang bersangkutan Tersangka ini Mengaku bahwa Hasil dari Pemerasan Maupun uang tersebut Digunakan Pribadi Kepentingan pribadinya Tidak terbagi Ke pejabat-pejabat instansi Ataupun Pejabat Daerah lainnya Di tempat tersebut Jadi memang Alasan saja Yang bersangkutan Berbicara seperti itu Ternyata yang dimaksud Yang bersangkutan sudah meninggal dunia Lalu yang selanjutnya Untuk Yang bersangkutan ini Melakukan hal tersebut Dengan cara Memungut uang 50 ribu Per mobil Dan memberikan Kuitansi Yang mana kuitansi tersebut Dibuat Dan dicap Oleh Yang bersangkutan sendiri Jadi Dia membuat sendiri Pengadaan Apa Kuitansi sendiri Cap-cap sendiri Buat cap pun sendiri Yang mana sudah kita Amankan semua Dan keuntungannya pun Dipakai Sepenuhnya untuk Pribadi sendiri Ya itu Lalu untuk Hal tersebut Tersangka Dikenai Ancaman hukuman Selama-lamanya 9 tahun penjara Dan kita kenakan Pasal 368 OHP Pidana Dan perlu kita ketahui juga Bahwa yang bersangkutan Memiliki kasus Lainnya Yaitu 351 Ataupun Penganiayaan Yang mana sudah Ternyata sudah Dilaporkan Sebelum dari kejadian Pemeraksana ini Jadi yang bersangkutan ini Kita kenakan dua pasal Yang pertama kasus Penganiayanya Lalu yang kedua Kasus Pemerasan Atau aksi premanisme Yang kemarin baru berkira Ya itu Ini bagi ini Ini bagi ini Ini Maskernya Sudah berapa lama Pak? 8 bulan Berapa bulan? 8 bulan Sehari bisa berapa Pak? Sehari berapa Pak? Dapatnya Pak? Sudah 2.000 3.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Tidak pasti Tidak pasti Tidak pasti Selamat 8 bulan itu Tidak kasih Kenapa tanya? Nah itu yang Kita hasil Rp 50.000 Gimana Pak? Ya kasih Rp 50.000 Kasih Rp 10.000 Rp 20.000 Pertama-pertama Itu Dan kamu nggak Tidak pasti Dari Rp 50.000 Sekarang Kalau nggak kasih Di Hanceng nggak? Nggak Atas perintah saya apa Pak? Uangnya disetara iniCapa? Barang yang saya ganti Barang Gimana Gimana Sebarang? Sesaranya Apa aja Pak? Semarang aja Udah CIDU Samarang Juga Sebarang ke Pekalipat Makan ya selain di lapangan itu apa parkir-parkiran udah punya cucu Pak punya cucu berapa Pak empat empat istri berapa Pak satu anak pas lagi ya pas Maret ya yang apa namanya waktu video itu viral tersebar ya di dunia maya baik mesos maupun dari grup pasap memang gunakan baju ini setelah kita sedikit lebih lanjut jadi pakai ini dapat dari membeli toko di wilayah di toko ya di toko ya karena memang untuk kaos bertulisian polisi ini baik itu kaos dewasa maupun kaos anak itu masih dijual bebas ya jual bebas jadi kalau memang didapatkan dari mana itu diamankan dari didapatkan dari toko kalau dari hasil keterangan tersantrasi nggak ada kebetulan aja kebetulan pada hari itu pada saat itu menggunakan kaos polisian ini ya jadi mungkin tambahan dari kami dari wabak kapolasi Cepunggota mengimbau kepada masyarakat ini yang sudah kedua kebetulan kemarin pada waktu kita rilis sebelumnya kan saya sudah sampaikan pesan dari bapak kapolasi Cepunggota kepada masyarakat seluruh masyarakat kota Ceput yang mungkin mengetahui ataupun menjadi korban baik itu premenisme pungguli apa pemerasan dan lain sebagainya jangan ragu untuk dividiokan atau diviralkan ataupun langsung laporkan ke kami pihak kepolisian polisi Cepunggota yang Insya Allah sesegera mungkin akan kita tidak rajuti akan kita tidak rajuti sampai tuntas-tuntasnya dan ini terbukti ini adalah yang kedua setelah pada saat kita melakukan rilis pertama kemarin kita sampaikan juga pesan bapak kapolasi Cepunggota ini dan itu yang membuat masyarakat menjadi lebih berani untuk memviralkan sesuatu yang mungkin apa namanya kurang-kurang cepat ya kurang cepat yang selama ini mungkin tidak ada yang berani melaporkan ini Alhamdulillah masyarakat kota Cepunggota sudah mulai berani jadi mulai di video kan dikirimkan ke kami-kami ke apa namanya ke anggota maupun melalui media sosial dan disebarkan melalui grup WhatsApp sehingga kita juga dari pihak polisi Cepunggota mengucapkan terima kasih atas dasar tersebut ya dengan video yang sangat jelas kita dapat segera menindaklanjuti dan mengamankan tersangka maupun orang-orang yang membuat pesak masyarakat ya jadi kita dari silahkan nanti rekan-rekan di WA maupun baik itu penyiriman video maupun WA berupa informasi kata-kata saja silahkan dan pasti akan kita segera kita tindaklanjuti oleh tim lapangan kami dari Polisi Cepunggota dengan nomor hotline 08 23 1 982 5909 saya ulangi nomor hotline 08 23 1 982 5909 itu silahkan kami tunggu kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat kota Cepunggota itu jangan ragu-ragu jangan sungka-sungka jangan takut-takut melaporkan hal-hal kejadian terkait peremanisme punggli maupun pemerasan di kota Cepunggota ini terima kasih tersangka yang bilangnya dapat dari pejabat RW jenisnya kita cek pejabat RW yang dimaksud itu sudah meninggal dan baru diakui bahwa tersangka membuat sendiri membuat sendiri hanya melaksanamakan aja kalau kaos yang dipakai ini yang membuat kita lebih mudah untuk melacak tersangka ya karena kebetulan memakai kaos polisi dengan terakhir ini kasus penganeayaan tersangka yang digunakan tersangka untuk mengukul korban nah ini kasus lain lagi tapi tersangkanya sama berarti dua kasus? ya dua kasus dua kasus dan dua kasus bila diakumulasi total nilai rupiah yang meraguan aksi aksi tersebut hanya beberapa ratus ribu pengakuan tersangka ya karena yang tersangka mengaku bahwa tidak semua mobil itu dipungut sesuai kwitansi ini hanya tulisan aja kalau pengakuan tersangka ini hanya tulisan 50 ribu tapi kadang-kadang itu supir ada yang memberi hanya 10 ribu, 5 ribu, 20 ribu itu pengakuan tersangka ya jadi kalau untuk pengakuan tersangka ini sudah banyak selamat menikmati